Ya lakalbin, ya lakalbin, surara khaykat dawala Allah, sudah Sekarang kita akan meneruskan Kitab Akidatul Awam Syarah Akidatul Awam masih tetap di dalam baik Yang kedua Alhamdulillahilqadimilawwali al-akhiril bakti bila tahawuli Sugri Alhamdulillahilqadimilawwali al-kadimku Alhamdulillahilqadimu'um Alhamdulillahilqadimu'um bil ittifaki ya min qari bil ittifaki dari keanehan dari keanehan sesuatu yang akur ittifak itu yang akur tapi ada keanehan sesuatu yang akur ada keanehan apa diantaranya anna ahrufal hamdi sesungguhnya huruf-huruf alhamdu alhamdu dalam quran alhamdu yang artinya pujian itu khumsatun ada lima hurufnya satu alif dua alam, tiga ha, empat mim, lima dal waqadib tudi abihi fil quran dan telah dimulai dengan kalimat alhamdu di dalam quran khumsusuarin lima surat lima surat huruf yang ada dalam kalimat alhamdu berapa huruf? lima huruf lalu ketika kita menawaah dalam quran kalimat alhamdu kan masyaallah ada dalam lima surat padahal alhamdu sendiri itu kan ada berapa hurufnya? lima ketika kita melihat di dalam surat dalam quran dari seratus empat belas surat ada lima surat yang di dalamnya ada alhamdu masyaallah ini ini keanehan kan al-ula yang pertama suratul fatihah surat fatihah ada alhamdu lillahi rabbil wasaniyatu dan yang kedua suratul an'am surat an'am yaitu wahiyah qawluhu ta'ala wahiyah yang mana bahwasannya surat al-an'am itu adalah qawluhu ta'ala firman Allah ta'ala yang yang kedua itu alhamdu lillahi alladhi khalaqus samawati wal arba waja'ala zulumati wal nur alhamdu ada dalam surat al-an'am ada lagi wasali satu yang ketiga surat kalimat alhamdu itu suratul kahfi adalah surat kahfi ini ada dalam surat kahfi wahiyah yaitu alhamdu lillahi alladhi anzala ala abdihil kitab ada alhamdu lagi dalam surat al-kahfi wal-rabiatu dan yang keempat kalimat alhamdu suratu sabah adalah ada dalam surat sabah wahiyah adalah alhamdu lillahi alladhi lahuma fis samawati wama fil ardu ada alhamdu lagi dalam surat sabah Allah yang kelima wal-khomis satu yang kelima kalimat alhamdu suratul malaikat ada dalam surat malaikat wahiyah adalah alhamdu alhamdu lillahi fatir samawati wal-ardi jailil malaikat rusulah nah ada alhamdu lagi masyaallah alhamdu berapa huruf lima huruf Allah memulai lima surat dari 114 surat dengan kalimat alhamdu satu ketika memulai surat al-fatihah alhamdu kedua ketika memulai surat al-an'am alhamdu ketiga ketika memulai surat al-kahfi alhamdu keempat ketika memulai surat sabah alhamdu kelima ketika memulai surat al-malaikah alhamdu ajibnya lagi amehnya lagi apa masyaallah waktu timabihi khumsus suarin masyaallah ayodon diakhiri juga dengan alhamdu ini lima surat lagi lima surat diawali dengan alhamdu lima surat lagi diakhiri dengan alhamdu huruf alhamdu ada lima jadi angka lima 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 subhanallah apa al-ula yang pertama surat yang diakhiri dengan alhamdu suratu bani israel adalah surat bani israel alhamdulillah di akhir surat as-safat warrabi'atu yang keempat ya Alhamdulillah di akhir surat surat zumar adalah surat zumar wahiya qawlu ta'ala adalah firman Allah ta'ala waqil alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah di akhir surat az-zumar wal khamisatu dan yang kelima Alhamdulillah ditaruh oleh Allah di akhir surat suratul jasiyah surat jasiyah wahiya wahuwa ta'apa falillahi alhamdul Masya Allah falillahi alhamdul Allah 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 rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walillahi alhamdul alhamdul Masya Allah kola Ahmad telah berkata Syekh Ahmad al-Malawi radiyallahu ta'ala anhu walhamdulillah samaniyatu ahrufin walhamdulillah samaniyatu ahrufin alhamdulillah itu kalau ditambah dealah dengan lillah alhamdulillah alhamdulillah seorangstream limah II berapa ada tiga lam lam ha jadi berapa jadi Hai jadi delapan dah lilahi lam lam ha kalau lamnya Yang di tengah Tidak dipecah Kalau disatuin 8 Kalau dipecah Otomatis Jadi 9 Allah 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 Bahkan Lebih dari 9 Samania tu ahrufin Ada 8 huruf Alhamdulillah Dan bahwasannya Pintu-pintu surga Ada 8 juga Pintu surga itu Pintu gerbang surga ada 8 Dan barang siapa orang yang mengucapkan Alhamdulillah Ansofa'i kalbin Dari kesucian hatinya Istahak Maka dia Menghak Berhak Thamania ta'abwa biljannati Mendapatkan 8 Pintu surga Artinya Dipersilahkan oleh Allah Masuk surga Lewat Pintu gerbang Yang mana saja Orang yang mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dari kesucian hatinya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ayat Ya'ni Yukhayyaru bainahuma Dia dipilihkan 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 Antara semua Pintu gerbang Mau masuk dari gerbang Yang mana Ikraman Karena Allah Memuliakan Kepada orang tersebut Yang mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Dari Kesucian hatinya Namun Kata Syekh Ahmad Al-Malawi Wainnama Yadukhulu Namun Tegan Pada akhirnya Pada akhirnya Dulpennya Wainnama Yadukhulu Tidak ada lain Pastinya Dia Akan masuk Minalbabi Dari pintu Gerbang surga Al-Ladhi Alimallahu Yang mana Allah Mengetahuinya Annahu Yadukhulu Minhu Bahwa Sesungguhnya Orang tersebut Akan masuk Dari pintu itu Artinya Tetap Pada akhirnya Dia akan masuk Dari pintu gerbang Yang dikehandaki oleh Allah Yang ditakdirkan oleh Allah Walaupun dipilihkan Kepadanya Mau dari pintu Yang mana Kamu masuk Ke surga Ah Sayama ya Rab Mau masuk pintu Yang ini Masuklah Sesungguhnya Dia masuk pintu Yang itu Itu masuk pintu Yang Sudah ditetapkan oleh Allah Masuk kepada Pintu yang sudah Ditakdirkan oleh Allah Masuk kepada Pintu yang sudah Dikehandaki oleh Allah Masuk kepada Pintu yang sudah Diketahui oleh Allah Jalla jalal Jalla jalalu Wahidah Faham tidak Wahidah 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 Jangan laluan 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah